Intro Polo Limandar TV, media informatif pembangunan daerah Kebutuhan masyarakat akan sanitasi dan air bersih harus menjadi perhatian utama baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah desa Hal tersebut yang menjadi alasan dilaksanakannya sosialisasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS di Kabupaten Polo Limandar Jumat 24 Februari 2023 bertempat di ruang pola kantor Bupati Polo Limandar Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Polo Limandar, Abdul Jalal Dalam sambutannya mengatakan, sebagai kegiatan yang berbasis masyarakat maka diharapkan keterlibatan dan kolaborasi yang baik dari semua pihak terkait Tadi disampaikan bahwa sudah sekian sampai ada beberapa desa yang sudah mendapatkan penerjaannya Begitu ya Pak dari pelaksanaan program ini Dan memang kita memang mengharap bahwa program ini adalah program polaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Sebagai kegiatan yang berbasis masyarakat, tentu harapkan kita Kegiatan ini betul-betul beribatkan masyarakat Mulai dari proses perancangan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemelolaan Sehingga betul-betul dapat dihikmati masyarakat antinya Sementara itu Ketua PPK Air Minum Sulawesi Barat, Hussein Berharap agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan semua desa dapat terlayani dengan baik Alhamdulillah kegiatan ini secara pasif sudah mengintervensi ke 91 desa sampai 2021 Selanjutnya 2022 kemarin ada 10 desa Dan Alhamdulillah tahun ini kita ada lagi lagi 6 desa Bapak Ibu sekalian Jadi satu harapan kita bersama yang ada di ruangan ini Ayo kita supong bersama kegiatan ini menungguan bisa terus berlanjut Sehingga ke depan desa yang ada di Kabupaten Polo Wali Wintar ini Bisa mendapatkan pelayanan air minum melalui kegiatan PAMSIMAS Atau kegiatan PAMSIMAS yang didiaya oleh APBF dan didiaya oleh APBD Jadi harapan kami sesuai dengan amanan Pak Menteri Di duduk yang cipta karya bahwa harapannya semua desa Bisa terlayani dengan pelayanan air minum untuk tahun-tahun yang akan datang Jamaluddin, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Balit Bandreng Kabupaten Polo Wali Mandar Menjelaskan tujuan dilaksanakannya sosialisasi tersebut Untuk menyamakan persepsi terkait tahapan Yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS tahun 2023 Ini kita melakukan sosialisasi tingkat Kabupaten kegiatan PAMSIMAS untuk tahun 2023 Nah tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah Untuk menyamakan persepsi Seperti apa tahapan-tahapan yang harus dilakukan Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS tahun 2023 ini Nah jadi dari 31 desa yang diundang ini Ada 9 desa yang akan menjadi lokus desa sasaran tahun ini Dan 22 desa lainnya yang diundang tersebut Itu akan diseleksi Akan bersaing untuk tahun anggaran 2024 Nah diharapkan nanti 22 desa yang diundang tersebut Yang belum mendapatkan tahun ini Diharapkan nanti mereka akan memasukkan pernyataan minat Kepada ketua POKJA PKP Untuk selanjutnya kita akan seleksi Dan kemudian nanti pada tahun 2024 Akan ditetapkan desa-desa mana saja Yang akan mendapatkan kegiatan PAMSIMAS Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah